Maka suasana dan keadaan akan menjadi baik Apabila suasana dan keadaan akan menjadi baik Maka Allah SWT akan menurunkannya rahmatnya dari langit maupun dari bumi Semoga di kota serui Begitupun sebaliknya Apabila iman seseorang ini buruk Maka hatinya pun akan menjadi buruk Apabila hatinya menjadi buruk Maka amalan dan perbuatannya pun akan menjadi buruk Apabila amalan dan perbuatan menjadi buruk Maka suasana dan keadaan akan menjadi buruk Apabila suasana dan keadaan menjadi buruk Maka Allah SWT akan menurunkan azabnya dari langit maupun dari bumi Hadirin demikian Allah SWT Iman ini terletak di dalam hati Bagaimana biar bisa iman kita ini baik Kita orang seri-sering mengulang-ulang kebasaran-kebasarannya Allah Allah Khalik Allah Malik Allah Radik Apabila tiga sifat ini kita ulang-ulang Maka akan timbul sifat Kona'ah Terima padanya Allah Sami' Allah Basir Allah Alim Apabila tiga sifat ini kita ulang-ulang Maka akan timbul sifat taqwah Takut kepada Allah SWT Hadirin demikian Allah SWT Apabila seseorang ini telah bersyukur dengan nikmat iman Pahalanya sangat besar hadirin Maka ada suatu kisah Ada seorang hamba yang soleh Diberi karunia oleh Allah SWT Diberi rezeki oleh Allah SWT Untuk berangkat haji Sebabaitullah Ketika berangkat Maka ketika ta'af Beliau berdoa Alhamdulillahi binikmatil iman wal-islam Alhamdulillahi binikmatil iman wal-islam Maka ketika tahun Berikut lagi Beliau berangkat haji Beliau berdoa seperti Alhamdulillahi binikmatil iman wal-islam Ketika beliau berdoa begitu Maka ada suara tanpa rupa Yang mana berkata kepada hamba tersebut Wahai hambaku yang soleh Mau sampai bagaimana saya menulis pahala Yang engkau telah sebut dari tahun kemarin Saya belum selesai tulis pahalanya hingga tahun ini Dan sekarang engkau mengucapkannya lagi Hadirin demikian Allah SWT Manusia ini Terbagi menjadi empat golongan Yang pertama Sa'idun fit dunya Wasa'idun fil-akhirah Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Yang pertama Dia ini diberi karunia Allah SWT Diberi kebahagiaan oleh Allah SWT Karena hamba tersebut Tahu bahwa dia memberikan nikmat-nikmat ini Hanya Allah Maka dia gunakan Rizkinya dengan Dengan baik Dengan bersyukur Dengan bersilkah Maka dia bahagia di dunia Sa'idun fil-akhirah Bahagia pun juga di akhirat Yang kedua ini Sa'idun fit dunya Wasa'idun fil-akhirah Dia ini diberi karunia oleh Allah SWT Diberi rezeki oleh Allah SWT Tapi dia tidak menggunakan rezeki Menggunakan kesehatannya dengan baik Malah berpoyak-poyak Membuang-buang hartanya Maka dia ini bahagia di dunia Tapi Wasa'idun fil-akhirah Sengsara di akhirat Yang ketiga Sa'idun fit dunya Wasa'idun fil-akhirah Dia ini diberi Cobaan Diberi ujian oleh Allah SWT Tapi dia tahu bahwasannya Dia memberikan ujian Dia bisa menyelesaikan ujian Misalkan masalah hanya Allah Maka dia bertakwa Dia sengsara di dunia Sa'idun fil-akhirah Tapi bahagia di akhirat Yang keempat ini Sa'idun fit dunya Wasa'idun fil-akhirah Udah sengsara di dunia Malah gunakan tidak Bertahat kepada Allah SWT Maka Sa'idun fil-akhirah Dia juga sengsara di akhirat Hadirin dengan Allah SWT Mungkin itu saja Yang bisa saya sempakan Kurangnya dari diri saya Saya mesti belajar Lebihnya dari Allah SWT Untuk sempurnanya majelis Kita tutup Tuhan ke perhatian majelis Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bapak Ibu Yang dirahmati Allah SWT Hentinya kita senantiasa Bersyukur Kepada Allah SWT Atas begitu banyak Ni'mat dan karunianya Kepada kita semua Anugerahnya Pemberiannya yang tanpa batas Pemberiannya yang tak Ternilai harganya Olehnya itu Allah SWT Hanya menyuruh kita Untuk mensyukurinya Itu kita mengakui Yang di dalam hati kita semua Yang kita rasakan yang kita miliki Adalah ni'mat dari Allah SWT Lalu kemudian Lisan kita mengucapkan Alhamdulillah Dan kemudian Perbuatan kita Iaitu Membawa ni'mat-ni'mat tadi Kedalam ketaatan Kepada Allah SWT Sehingga Alhamdulillah Kita telah melewati Ya kurang lebih Satu bulan Dan yang bagi Sudah yang berlebaran hari ini Semoga Allah kembalikan kita Kepada fitrah kita Kepada fitrah kita masing-masing Dan semua kita mendapatkan kemenangan Jadi Ya Dan Alhamdulillah Kita di Indonesia Allah beri kita ni'mat Untuk bisa saling menghargai Di antara perbedaan-perbedaan Di antara kita Yang mana Hari ini ada Sudah ada yang berlebaran Dan besok juga Sebagian juga yang berlebaran Maka kita semua yang Melaksanakan ibadah Sebenarnya tujuan daripada ibadah itu apa? Ini kita membahas Dan tujuan daripada Ramadan Allah hadirkan Dalam satu bulan Di antara 12 bulan Yang Allah berikan kepada kita Tujuan daripada Ramadan Adalah mendidik kita Mendidik kita manusia Terkhusus kaum muslimin Dan kaum mu'minin Untuk menjadi orang-orang Yang mempunyai sifat taqwa Siapa itu orang bertakwa? Di situ Allah jelaskan lagi Orang yang bertakwa itu adalah Orang yang bertakwa itu Allah jelaskan dalam Al-Quran Orang yang senantiasa Menginfakkan hartanya Dalam keadaan senang Maupun dalam keadaan susah Dia senang Tetap keluarkan hartanya Dia susah tetap keluarkan hartanya Untuk infak jelaskan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah orang yang bertakwa Sampai di situ Tidak Masih ada lanjutannya Dan dia bisa menahan daripada amarahnya Orang yang bertakwa adalah ciri yang kedua Dia bisa menahan daripada amarahnya Sementara amarah ini adalah sifat manusiawi alami Yang Allah berikan kepada kita semua manusia Jadi kalau ada manusia yang mengatakan Saya tidak bisa marah Bukan manusia itu Pasti malaikat Karena manusia itu dia punya sifat amarah juga Dia bisa marah Dan tujuan daripada Allah ciptakan sifat amarah tadi Untuk mengangkat sifat daripada Kesabaran kita itu Jadi sabar itu muncul ketika ada amarah dulu Tidak mungkin orang bisa bersabar tanpa amarah Sehingga nafsu yang kita kendalikan Kita latih Kita didik selama bulan Ramadan Inilah yang kita bawa keluar Dan kita praktekkan Kita bawa dalam 11 bulan yang akan datang Maka hal-hal yang sifatnya Apalagi Jangan sampai sekarang Apa namanya Kita di Indonesia ini Digiring opini macam-macam Oh ini tidak benar Itu tidak benar Semuanya hadirin Itu sudah ditentukan Semua ada ilmunya Semua telah diputuskan oleh orang-orang yang punya kapasitas Kita adalah orang yang Mohon maaf kita orang awam Kita punya keterbatasan ilmu Kita punya keterbatasan teknologi Tentunya kita Hanya mengikuti dan menghargai Apa yang sudah diputuskan Apa yang telah ditetapkan oleh Sebagian kaum muslimin Apalagi hadirin Jamah subrahman Allah Ini bukan perkara kecil Ini perkara besar Tentunya yang telah memutuskan Dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang Dengan ilmu yang mantap Sehingga Apa yang dihasilkan hari ini Bukan perkara-perkara yang biasa Akan tetapi ini perkara besar Sehingga orang yang awam Apalagi kita tidak punya ilmu tentang itu Mari kita saling menghargai Saling Bertoleransi Kalau ada hari ini ada yang berlebaran Maka kita ucapkan Selamat kembali ke fitrah kita masing-masing Dan semoga kita mendapatkan kemenangan Kemenangan dari apa? Mengalahkan hawa nafsu kita Karena nafsu tadi punya sifat-sifat yang buruk Sehingga Allah mendatangkan Ramadan Untuk mendidik Kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita Sehingga pelajaran terpenting dalam bulan Ramadan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk menahan perkara-perkara yang halal Bukan cuma yang haram Yang halal kita disuruh tahan Makan minum itu perkara halal Di luar bulan Ramadan Akan tetapi ketika datang bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala Melarang kita untuk makan dan minum Dan bagi yang sudah berkeluarga Dilarang berhubungan badan dengan keluarganya Dengan istrinya Ini perkara yang halal padahal Tapi kenapa kita disuruh tahan Ternyata hikmahnya adalah Setelah keluar daripada bulan Ramadan Orang yang mendapatkan ketakuan dalam bulan Ramadan Mereka mengatakan begini Sedangkan dalam bulan Ramadan Perkara yang halal saja saya bisa tahan Apalagi perkara haram Tentu saya harus bisa tinggalkan Sehingga Ramadan adalah bulan pendidikan Yang mana dalam 12 bulan Allah sediakan satu bulan khusus Untuk mendidik jiwa manusia Mendidik kita manusia Untuk bisa meningkatkan Untuk bisa menaikkan kualitas ketakuan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka akhir daripada Tujuan daripada ibadah tadi adalah Meningkatkan daripada Sifat Karena taqwa ini sifat Taqwa adalah sifat Maka tentunya kita semua orang-orang yang beriman Allah menyeru dengan Kewajiban Kewajiban untuk berpuasa Sebagian orang-orang terdahulu puasa Tujuannya apa? Sehingga pada akhirnya kita semua mendapatkan gelar Mendapatkan sifat taqwa Maka taqwa tadi Penjelasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jelaskan oleh Al-Quran Itu orang yang bisa Menginfatkan hartanya dalam keadaan Susah Dalam keadaan senang Tetap dia bisa keluarkan Kalau dia sedang susah Dia keluarkan semampu dia Kalau dia sedang senang Dalam keadaan lapang Dia keluarkan sebanyak-banyaknya Dimana mau dikeluarkan? Banyak tempat-tempat kebaikan Apalagi kita disini Banyak tempat-tempat yang perlu Misalnya kita keluarkan Harta kita Silahkan kita hubungi pengurus masjid Silahkan kita hubungi pengurus panti Silahkan kita hubungi orang-orang yang Menampung daripada zakat mal kita misalnya Kita keluarkan Sehingga Allah masukkan kita dalam predikat Masukkan kita dalam golongan orang-orang yang tak bertakwa tadi Kemudian yang kedua bisa menahan amarah Kemudian yang ketiga adalah Yang bisa memaafkan manusia Jadi tujuan setelah bisa menahan amarah Setelah kita bisa tahan amarah kita Kita maafkan manusia Yang telah mungkin menyakiti hati kita Yang telah mungkin Menyinggung kita Menyinggung perasaan kita Kita maafkan Serahkan semuanya kepada Allah Dan ketika bertemu Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Jami kemarin Yang disampaikan oleh Ustaz Agil Bahwasannya salah satu Kewajiban atau hak Sebagai seorang muslim adalah Kalau bertemu Ucapkan salam Maka bukti kita telah memaafkan manusia Adalah ketika bertemu Ucapkan salam Jadi orang yang pertama kali Mengucapkan salam Itu katanya Dia adalah orang yang Berdamai terlebih dahulu Jadi jangan kita diam-diaman Kalau kita mengucapkan salam Setelah kita ucapkan salam Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mendamaikan hati kita Menenteramkan jiwa kita Dan kita semua Dimasukkan dalam golongan Orang-orang yang bertakwa Terakhir Kemarin ada satu fenomena Yang luar biasa Yaitu Gerhana matahari Dan tentunya kita semua Melihat dan menyaksikan Kemarin ya Maka pelajaran berharganya adalah Tentang Laylatul Qadar Kami dapatkan nasihat dari guru kami Bahasanya Laylatul Qadar adalah Satu malam Yang nilainya Kalau kita beribadah di malam itu Lebih mulia daripada seribu bulan Terus Ternyata Laylatul Qadar juga Itu semua orang mendapatkannya Semua orang mendapatkannya Sebagaimana kemarin Gerhana matahari Semua orang mendapatkannya Mendapatkannya Akan tetapi Laylatul Qadar Semua orang mendapatkannya Tergantung orang yang mendapatkannya Kalau ada orang Mengisinya dengan solat malam Ada orang mengisinya dengan Baca Quran Ada orang yang mengisinya dengan Zikir Ada orang yang mengisinya dengan Bertafakur Bermuhasabah Menghisap dirinya Maka itulah amalan-amalan Yang lalu pegandakan Seperti 83 tahun Atau kalau kita bahasakan Amalan seumur hidup kita Itu kita diibaratkan Beribadah selama seumur hidup Tapi ada juga orang Malam itu Mengisinya dengan tidur Ada orang mengisinya dengan Kelalayan Ada orang mengisinya dengan Hal yang remeh temeh Ada orang mengisinya Bahkan dengan kemaksiatan Maka dihitung pula Sebanyak itu dia melakukan Ibadah ataupun maksiat Yaitu 83 tahun Maka hadirin Kemarin Garhan Matahari kita Semua lihat Akan tapi sedikit Orang yang bisa Melaksanakan Ataupun Bisa mengisinya dengan Perintah Nabi SAW Yaitu kita solat Dan kita bersodaqah Maka hadirin Yang terhormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau harinya kita terlewatkan Dalam kebaikan Tentunya kita berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah panjangkan Usia kita Allah panjangkan Umur kita Untuk bisa bertemu lagi Dengan Ramadan yang akan datang Karena sejatinya Ramadan sebenarnya Tidak meninggalkan kita Kitalah yang meninggalkan Ramadan Kenapa begitu? Iya Ramadan setiap tahunnya Akan selalu ada Akan tapi kita manusia Setiap tahunnya Belum tentu ada Mungkin hari ini kita hidup Yakinlah besok Atau tahun yang akan datang Kita tidak tahu Umur kita sampai dimana Oleh itu Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Panjangkan usia kita Dalam ketaatan Panjangkan umur kita Dalam mentaati Perintah-perintah Allah Sampai datang Ramadan Dia tahunnya akan datang Dan kita semua Bisa berkumpul lagi Di masjid ini Kita bisa melaksanakan Ketaati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita berniat Yang maksimalkan Semua ibadah Yang mungkin hari ini Kita belum maksimalkan Maka sebagai penutup Mari kita beristikifar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta ampun Atas segala kesalahan Dan kelalaian kita Mungkin dalam ibarat kita Belum maksimal Sehingga Nabi mengajarkan Setelah solat Setiap Nabi setelah Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Apa zikir pertama Nabi Nabi ucapkan Astagfirullah 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 Itu Nabi Yang begitu sempurna Ibaratnya Akan tetapi setelah solat Setelah salam kanan Dan salam kiri Nabi langsung Minta ampun Apa telah kita semua Tentu kita mengetahui Kekurangan-kekurangan kita Dalam beribadah Maka istighfar Adalah salah satu zikir Yang paling mantap Yang paling utama Untuk kita ucapkan Dalam setiap ibadah Dan setelah ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Mengampuni Kekurangan-kekurangan kita tadi Dan digantikan Dengan kebaikan-kebaikan Kurang lebih Kami mewakili keluarga Mohon maaf Lahir dan batin Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerima puasa kita Menerima kebaikan-kebaikan kita Selama bulan Ramadan Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampaikan kita Pada Ramadan yang akan datang Kurang lebih Mohon dimaafkan Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa